Intro Nah, bukan hanya satu, tapi lebih dari dua dari jaringan tersebut berasal dari Malaysia. Saya bawa terakhir pertama 9 kilo, setelah itu 6 kilo. Saya ambil di tengah laut, terus saya serahkan di Batam. Perintah saya kan cukup keras. Kalau mereka sebagai pengedar, apalagi bandar, perintah saya kejajaran saya tembak. Terima kasih telah menonton! Perang terhadap narkoba terus digalakan di negeri ini. Sejumlah kasus narkoba terus diungkap, namun hingga kini kasus kejahatan narkoba tidak pernah surut. Sindikat Jaringan Internasional mengincar pasar narkoba di Indonesia yang katanya menjadi pasar peredaran narkoba terbesar di Asia Tenggara. Dari berbagai kasus yang terungkap, negara tetangga Malaysia menjadi salah satu pemasok narkoba ke Indonesia. Dalam kurun waktu setahun terakhir, Badan Narkotika Nasional mengungkap delapan kasus narkoba dari jaringan narkoba asal negeri jiran. Tim pusat investigasi narkoba barestrimpori mengendus adanya praktek penyundupan narkoba yang dilakukan Sindikat Jaringan Malaysia di Kota Batam. Dengan penyamaran dan pengintaian sejak pagi hingga siang hari, akhirnya petugas berhasil menemukan tempat persembunyian sang pelaku AYE dan DO. Dikunci, pintu, dikunci, pintu, dikunci. AYE dan DO adalah anggota Sindikat Jaringan Malaysia yang menjadi target operasi petugas dari tim pusat investigasi narkoba barestrimpori. Pelaku AYE, kurir yang diduga menerima kiriman sabu dari bandar besar narkoba asal Malaysia ini tak berkutik saat ditangkap tim investigasi narkoba barestrimpori di rumahnya di kawasan Bengkong Laut, Kota Batam. Usai menangkap pelaku AYE, apalagi kepolisinya juga menangkap sang pelaku lainnya DO di rumahnya di kawasan Belian, Kota Batam. Kedua orang pelaku yang ditangkap ini diketahui akan mengedarkan narkoba asal Malaysia ke sejumlah kota di Indonesia. Peran pelaku AYE dalam jaringan ini bertugas sebagai kurir dan menyimpan narkoba sebelum diedarkan ke pasaran. Sementara tersangka DO ditugasi menjadi transporter yang mengambil narkoba di perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia. Dari hasil pengembangan penangkapan tersangka AYE dan DO, aparat juga berhasil melumpuhkan anggota sindikat lainnya, yakni AS yang berperan sebagai marketing, dan NB yang punya peran penting sebagai penghubung dengan bandar besar di Malaysia. Keempat tersangka ditangkap berikut barang bukti 6,8 kg sabu yang siap diedarkan. Kepalanya mereka, bosnya mereka, tertingginya mereka itu yang konek langsung ke Malaysia, itu orang Aceh. Orang Aceh. Kemudian orang Aceh ini punya anak buah, posisinya di Batam. Jadi dia pesen barang ke Malaysia, dari Malaysia ngirim kurir, menggunakan kapal, barangnya disimpan di Batam. Jadi dia tidak bersentuhan dengan barang. Jadi Aceh dua, kemudian dua orang Aceh, kemudian yang satu, dua orang di Aceh ini, yang satu dia berkomunikasi dengan bosnya di Malaysia, yang satu yang punya pasar, satu atas, yang satu jaringan bawah. Sedangkan yang di Batam, posisinya adalah orang gudang satu yang nyimpan barangnya, jadi dua di Aceh, dua di Batam. Yang Batam satu lagi, selain yang orang gudang, yang kapal. Penyelupan narkoba jaringan sindikat Malaysia ini sudah beberapa kali melakukan aksinya. Dari pengakuan sang pelaku DO terungkap, bagaimana jaringan narkoba lintas negara ini bekerja. Saya bawa, terakhir, pertama 9 kilo, setelah itu 6 kilo. Saya takut, saya ada 10 hari sebelum ketangkap. Saya ambil di tengah laut, terus saya serahkan di Batam. Itu kita sore, bu, saat itu sore. Prosesnya karena laut itu, saya kan nelayan, bu. Laut tersebut, laut yang dimaksud itu tempat saya biasa nelayan, bu. Dan mereka juga, para nelayan Malaysia juga, tidak jauh-jauh dari situ. Memang di situ tempat cari makan kita, kan. Jadi kalau dibilang sedikit saja, misalnya contoh, batu putih naik ke atas, batu putih naik atas sikit, batu putih ke timur. Kebetulan, bu, di perbatasan antara Indonesia, Kepri itu dengan Malaysia, ada satu batu di tengah-tengah itu, bu. Di tengah-tengahnya ada batu. Kalau kami bahasa tempat kami itu batu putih. Dari batu putih itu, yaudah, disitulah mengarahkan. Dari batu putih pergi ke timur. Dari batu putih pergi ke barat. Kalau kita ketemu, paling ya 5 sampai 10 menit lagi. Sepintar-pintar tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ungkapan ini mungkin pas diberikan kepada kelompok sindikat jaringan Malaysia ini. Dua kali berhasil menyundupkan narkoba, namun aksi ketiga mereka berhasil digagalkan. Tak hanya memutus jaringan narkoba Malaysia-Indonesia, dan menyita sejumlah aset dan kekayaan para pelaku narkoba, tim narkoba Mabes Polri juga terus memburu bandar besar asal negeri jiran Malaysia. Kita putus jaringannya, baik narkotiknya maupun keuangannya secara bersamaan. Keuangannya kita ambil semua, kita cita semua, aset-asetnya kita cita semua, membuat mereka, menutup kemungkinan mereka untuk bekerja lagi. Sepanjang tahun 2016, delapan kasus jaringan narkoba asal Malaysia telah terungkap dengan modus dan cara yang beragam. Salah satunya memasukkan narkoba lewat jalur laut dari negeri jiran. Kementerian masih seperti barang-barang biasa, cuma mereka ada kode-kodenya. Jadi kita seperti supir, tidak bisa pasti mengatakan di mana adanya anak koba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.